Likulimikapi kapanalikapi wanikmai wakil alhamdulillah Amar Az-Zikro putra dari Ustadz Arifin Ilham Saya sebagai admin enjoy channel juga mengucapkan Inna lillahi wa inna illahi rojaun atas meninggalnya Amar Az-Zikro putra dari Ustadz Arifin Ilham Semoga Allah mengampuni dosanya dan menerima amal-amal salahnya dari Ustadz Amar Az-Zikro ini Dan menempatkan di sisinya yang terbaik di si Allah SWT Nah teman-teman bagaimana kronologi terkait wafatnya putra dari Ustadz Arifin Ilham Yaitu Amar Az-Zikro Namun sebelumnya teman-teman kita akan tonton dulu video momen-momen Kebersamaan antara Amar Az-Zikro bersama istrinya Dan ini adalah video terakhir, kenangan terakhir sebelum beliau meninggal dunia Kita tonton videonya yang satu ini Allahul kafir, Rabbu nalkafir, Qosada nalkafir, Wajada nalkafir, Likulin kafir, Kafa nalkafir, Wa ni'mal wakil, Alhamdulillah Nah itu teman-teman Video terakhir dari Amar Az-Zikro bersama istrinya Cukup luar biasa Nah lalu teman-teman bagaimana detik-detik terakhir meninggalnya Amar Az-Zikro ini Kita ambil beritanya teman-teman dari inews.id Terharu ini rekaman detik-detik terakhir putra kedua Ustadz Arifin Ilham Amar Az-Zikro sebelum meninggal Amar Az-Zikro meninggal dunia pada 29 November 2021 dini hari Sebelum meninggal putra kedua mendiang Ustadz Arifin Ilham tersebut Dilarikan ke rumah sakit dan mendapat penanganan intensif di ICU Penyakit liver menjadi dugaan meninggalnya Amar Az-Zikro yang masih berusia 20 tahun Sang istri diketahui selalu berada di sampingnya hingga detik-detik terakhir sebelum mengembuskan nafas terakhir Di instastory, Natsira Sava membagikan detik-detik kepergian Amar untuk selamanya Dia memposting proses Amar sejak masuk rumah sakit hingga dirawat di ICU Dilihat dari instastory-nya, 16 jam yang lalu Natsira mengunggah foto seorang suster Menorong kasur inap yang sepertinya berbaring di sana alam marhum Amar Ada keterangan foto yang dibubuhkan Natsira Hari ini Amar masuk ruang ICU, perasaan aku campur aduk, linglung, sakit banget lihatnya Aku minta doanya ke semua orang yang baik untuk kesembuhan suami aku, tercinta kata Natsira Lalu sejam berikutnya Natsira membagikan foto dirinya bersama sang suami Kompak mengenakan pakaian serba putih, keduanya tampak tersenyum bahagia di foto tersebut Diunggahan setelahnya, Natsira membagikan beberapa cuplikan video Yang memperlihatkan doa para pendakwah yang berharap kesembuhan bagi Amar azikrah Ada banyak doa tercurah di malam itu untuk almarhum Natsira yang tak kuasa menahan sedih, melihat suami harus masuk ruang ICU pun menuliskan Kalimat pendek yang berisikan Abang bangun yuk abang, adik tunggu di depan ICU ya Sampai akhirnya 5 jam yang lalu Waktu di mana Natsira mesti berpisah selamanya dengan Amar tiba Amar azikrah dipanggil oleh Allah SWT Pesan harupun Natsira sampaikan di instastory bahwa dirinya ikhlas Bahwa suami lebih disayang oleh Allah SWT untuk kembali ke sisinya Allah lebih sayang, abang ternyata Selamat jalan Muhammadku 172 hari yang aku lalui bersamamu Sangat membuatku bahagia Terima kasih sudah meminangku menjadi khotijahmu Aku bahagia, love you Amar azikrah Pada unggahan instastory terakhir Saat wartawan memantau Natsira terlihat mencium kening Amar azikrah Unggahan foto tersebut dibagikan akun Henny Yudia Rahman Dan diunggah ulang oleh Natsira Itu teman-teman Detik-detik terakhir Kepergian Ustadz Amar azikrah untuk selamanya Meninggalkan satu istri Yang beliau nikahi ternyata belum lama teman-teman 172 hari beliau menikah dengan Natsira Dan harus berpisah untuk selama-lamanya Kita sebagai umat muslim juga ikut berbilas ungkawa atas meninggalnya Seorang Ustadz muda putra dari Ustadz Arifin Ilham Yang punya pondok pesantin azikrah Dan bahkan teman-teman Amar azikrah ini adalah salah seorang putra mahkota Yang mengurus pondok pesantin Ustadz Arifin Ilham Namun perjalanan hidup dari Amar harus berhenti sampai hari ini Karena beliau dipanggil oleh Allah SWT Juga meninggalkan istrinya yang beliau nikahi Dan masih 172 hari teman-teman Pernikahan Amar dan Natsira Jadi belum lama tetapi harus berpisah untuk selamanya Itu teman-teman yang bisa kita bagikan berita terkait meninggalnya putra dari Ustadz Arifin Ilham Hari ini Senin tanggal 29 November 2021 Dan Amar azikrah ini dimakamkan di sebelah makam dari Ustadz Arifin Ilham Jadi berdampingan Itu teman-teman yang bisa kita bagikan Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Selesai selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh